Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Saudara-saudara sekalian ini keputusan yang paling menggemparkan kita yang diumumkan oleh Muhyiddin Yassin pada petang ini Akhirnya seperti yang dijangka oleh penganalisis politik dan juga pemerhati politik di seluruh Malaysia Yaitu Muhyiddin mungkin akan mengundurkan diri dalam masa yang terdekat rupa-rupanya seperti yang dijangka berlaku juga akhirnya Hari ini akhirnya Muhyiddin mengumumkan beliau tidak akan mempertahankan jawatan presiden bersatu Dengan kata yang lain beliau berundur daripada jawatan presiden tersebut Menjadi kontroversi pada petang ini ialah kenapa Muhyiddin tiba-tiba undur diri Kenapa Muhyiddin tiba-tiba umum tak pertahan jawatan presiden Adakah sudah yang dilihat oleh Muhyiddin sebagai bakal dan layak menggantikan beliau Dan untuk makluman anda semua timbalan presiden parti bersatu ialah Peja dan bukan Hamzah Zainuddin Tapi yang kelihatan lebih berkuku, lebih mempunyai cakar, lebih mampu mengaum pada waktu ini Ialah Hamzah Zainuddin berbanding dengan Peja Peja baru-baru ini telah diserang dengan hebat dari negeri sembilan Apabila Peja dituduh, didakwa sebagai punca kekalahan di tempat tersebut Mereka kata, karena Peja mungkin tak berminat lagi Banyak kali tak hadir mesyuarat, kata mereka di sana Muhyiddin Yassin pagi ini mengejutkan seluruh perwakilan dan pemerhati bersatu Apabila beliau mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan pada pemilihan parti akan datang Kata ahli parlimen pagoh itu, perhimpunan agung kali ini adalah yang terakhir untuk dia berada di pentas utama sebagai presiden Menurut presiden bersatu itu, keputusan tersebut diambilnya bagi memberi peluang barisan kepimpinan baru mengambil ahli parti tersebut Maka pada hari Jumaat yang mulia ini, yang penuh borakah ini, kata Muhyiddin Saya ingin mengumumkan bahwa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan yang baru Telah pun tiba, kata Muhyiddin Yassin lagi Untuk itu, saya tidak akan mempertahankan jawatan presiden dalam pemilihan parti yang akan diadakan sebelum hujung tahun hadapan, kata Muhyiddin Tambah Muhyiddin lagi, tarik pemilihan tersebut akan ditentukan majlis pimpinan tertinggi bersatu tidak lama lagi Bagaimanapun, pengumuman itu mendapat reaksi perwakilan yang meminta Muhyiddin menarik balik keputusan tersebut Namun, sebentar tadi MPT bersatu telah pun bersetuju menerima keputusan Muhyiddin mengundurkan diri tersebut Namun, dengan satu syarat, kata mereka Muhyiddin tidak boleh meletakkan jawatan atau mengundur diri dengan lebih awal Beliau mesti menjadi presiden sehingga pemilihan tersebut diadakan Nah, kalau begitu, siapa yang bakal menggantikan Muhyiddin? Ini pasti akan mula bermain dalam parti bersatu Kem-kem tertentu mungkin akan muncul sudah Nah, saudara-saudara sekalian Reaksi daripada perwakilan meminta Muhyiddin menarik balik keputusan tersebut Menunjukkan bahwa Muhyiddin masih lagi mempunyai pengaruh yang kuat dalam parti bersatu Katanya, keputusan tersebut dibuat untuk memberi ruang kepada pemimpin pelapis mengambil alih kepimpinan parti Melalui proses demokrasi Muhyiddin menambah dalam proses itu, dia menasihatkan pemimpin terbabit mengamalkan mosyuara terlebih dahulu Untuk memastikan tokoh-tokoh yang berpengalaman luas mempunyai tempat dan peranan dalam parti, kata Muhyiddin Ini penting supaya kekuatan yang ada pada parti kita dapat kita gembling dengan lebih jitu lagi pada masa hadapan, kata beliau lagi Justru tambah Muhyiddin lagi, dia mengambil kesempatan pada pagi ini Untuk memohon maaf kepada semua barisan pemimpinan dan ahli bersatu sekiranya ada melakukan sebarang kesalahan atau kesilapan Sepanjang beliau memimpin parti Pesan saya, kata beliau, jagalah parti ini baik-baik Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu hangat pada petang ini Ialah, ten winning, kata bapak lockdown sendiri, lockdown sendiri, kata beliau Semivelu cakap, hahaha, cakap je undur lepas itu Semua akan pujuk presiden, suruh jangan berhenti Nak tarik baliklah, kata beliau Sudah berapa kali, kata beliau, dah berlaku dalam politik di Malaysia Bukan sekadar Muhyiddin, tetapi ada beberapa orang Contoh paling senang ialah Tun Mahathir Mohamad Sudah beberapa kali, cuba mengundurkan diri dan muncul lagi dalam dunia politik Malaysia Seorang lagi kata, Black Hawk kata Dia cuma aca-aca saja Dia belajar banyak dari Atok 98 Umum peletakan presiden UMNO Kemudian adalah terkejut No, no, no Tun Lepas itu, cakaplah saya terpaksa teruskan memimpin UMNO Sebab anggota UMNO memerlukan kepimpinan saya Kata Black Hawk Mengingat kepada apa yang pernah berlaku dalam parti UMNO Di bawah pimpinan Tun Mahathir Mohamad Wall Peace menulis, betul-betul-betul Tapi macam mana, takde yang menangis-nangis Dan tak ada pula yang teriak-teriak, kata beliau lagi Mr. Sakau juga menulis sambil minum kopi terbaca berita ini Tersembuh kopi atas meja Ini sangat-sangat mengecewakan kata beliau lagi I love CCP in every universe Dia tulis, mana boleh undur diri Kan Abah nak selamatkan Malaysia Jadi salah satu daripada komen dan netizen ini Cukup menarik perhatian kita Dia kata, mana boleh Muhyiddin Yassin mengundur diri Muhyiddinkan nak menyelamatkan Malaysia Tapi, mungkinkah Pemimpin yang akan menggantikan Muhyiddin selepas ini Adalah orang yang lebih mempunyai kekuatan Lebih mempunyai credibility untuk menyelamatkan Malaysia Ataukah, selepas Muhyiddin, parti bersatu akan menemui jalan yang lebih buntung Seorang lagi penulis ataupun memberi komen netizen Dia kata, dia dah tahu parti akan pupus tak lama lagi Pandai, kata McGravey World Peace kata, tiada siapa peduli Undurlah cepat-cepat Hehehe, kata World Peace Saudara-saudara sekalian, apa pula komen anda tentang isu pada kali ini? Adakah anda juga menjadi risau dengan pengunduran Muhyiddin Yassin Daripada dunia politik, khususnya Presiden Parti Bersatu? Siapakah yang layak menggantikan beliau dalam Presiden Parti Bersatu? Tentulah kita semua juga mahu mengetahui Siapa yang akan gantikan beliau Kita jumpa lagi, bye-bye Sub indo by broth3rmax